Pihak Istana Kepresidenan Bebantah adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi IKTP dihentikan. Dugaan pertemuan antara Kepala Negara dengan ex-ketua KPK ini diungkapkan langsung oleh Agus pada Kamis 30 November 2023 malam. Koordinator staf khusus Presiden Aridwi Payana melaporkan setelah ditelusuri tak ada pertemuan antara Jokowi dengan Agus Raharjo dalam agenda Presiden sebelumnya. Dan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo yang disampaikan di sebuah media, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah dicek tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Menurut Ari, pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek IKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Kasus yang menjerat ex-ketua DPR RI Setia Nefanto tetap dinyatakan bersalah dan mendekam di juruji besi. Di sisi lain, Presiden Jokowi secara resmi justru menegaskan supaya Nefanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan Presiden pada 17 November 2017 lalu. Presiden meyakini proses hukum akan berjalan sesuai asas keadilan, sehingga ia menepis terjadinya pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Ari lantas menjelaskan bahwa revisi UU KPK adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukanlah inisiatif dari pemerintah. Terima kasih telah menonton!